Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Kecelakaan lalu lintas, lagi-lagi terjadi nih Nah kali ini di Tanjung Jabung Timur nih Kecelakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali terjadi Kali ini kecelakaan melibatkan antara mobil truk, cool diesel dan pesepeda motor nih Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor tewas di tempat nih Nah ini kita kalau berkendara memang harus hati-hati lor Apalagi cuaca sekarang lagi hujan nih, sering hujan Jadi itu harus waspada lagi Yang mana informasinya? Kita pantau, di pantauan Bang Jack Kecelakaan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tepatnya di Parit Culum 1, Kecamatan Sabak Barat Yang mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia Diketahui pengendara motor sempat terseret sejauh 30 meter Dari hasil olah TKP saat lantas Polres Tanjung Jabung Timur Pengendara motor dan mobil truk, cool diesel ini melaju dari arah yang sama Namun naas saat pengendara motor yang hendak menyeberang Dari arah belakang ditabrak oleh mobil truk, cool diesel yang melaju kencang dari arah yang sama Banit Gakum Polres Tanjung Jabung Timur, Beribka Satria Wijaya Kusuma menjelaskan Kronologis kejadian di KP, dikatakannya pengendara berasal dari arah yang sama Yakni Lintas Jambi Sabak Namun kecepatan mobil cool diesel yang pada saat itu sedang melaju kencang Di saat korban yang ingin berpelok, membuat kecelakaan tidak dapat terhindarkan lagi Korban sepeda motor tersebut juga sempat terseret sejauh 30 meter Yang mengakibatkan Rosmiyati meninggal dunia Dan M. Amin, suami dari korban, mengalami kritis Di Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 terjadi lakal antas Satu unit SPM Honda Beat, Nopo sedang kita berusuri Kemudian melawan SUVC PS, cool diesel warna kuning Kejadian di TKP-nya di Pari Curung 1, Yaitu 10, Kelurahan, Ngora Sawa Barat Jalan Lintas Jambi Sabak Untuk kronologis, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Jambi menuju Sabak Dan dibanyak di TKP, di lokasi satu unit SPM ini Hendak berpelok ke arah rumah warga Posisi sudah melewati pindah lajur, sudah pindah lajur ke jalur perlawanan Tiba-tiba dari arah belakang, Mitsubishi PS, cool diesel ini langsung menghantam motor tersebut Dan mengheret, terus heret sepanjang sekitar lebih kurang 30 meter Sampai ke pinggir jalan Yang di ini, yang di Tidak Tandai Sari Nanti sudah dihantikan kendaraan ini kemudian Kalau kita lihat dari kondisi jalan sama orang TKP Mobil PS ini kemudian, kecepatan tinggi Bisa diperkirakan sekitar 60-70 lebih jadar Untuk kondisi korban? Untuk kondisi korban yang satu, meninggal dunia Meninggal di tempat, penumpang dari motor Yang satu lagi, pengendaranya sedang lagi di rumah sakit Untuk sopir cold diesel berinisial KY warga Moro Jambi Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanjung Cabung Timur Beserta barang bukti kendaraan yang ia gunakan Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan